Berikut hasil pertandingan 32 besar di Orlean Master hari kedua, Rabu 5 April 2023. Perhelatan ini merupakan perhelatan level Super 300 yang disiarkan langsung oleh Sport TV serta BBF TV. Tunggal Putri Di sektor Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo asal Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Denmark Julie Dawal Jacobsen. Esther menang 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-13 dalam durasi 42 menit. Tunggal Putri Lenya, Neslihan Yigit wakil Turki berhasil mengalahkan ranking 32 dunia asal India Saina Nehwal. Yigit menang 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-14 dalam durasi 42 menit. Sementara itu, ranking 21 dunia asal Denmark Lain Hotschmat Kejalisvert tunggulan 8 berhasil mengalahkan wakil Francis Rossi Octavia Pancasari ranking 125 dunia. Kejalisvert menang dengan skor 22-20 dan 21-18 dalam durasi 38 menit. Tunggal Putri Lenya, ranking 33 dunia asal Jepang Natsuki Nidaira berhasil mengalahkan wakil India Akarshi Kersyap ranking 40 dunia. Nidaira menang melalui drama rubber set dengan skor 21-8, 13-21 dan 21-8 dalam durasi 49 menit. Sementara Tunggal Putri Jerman, Yifoneli, ranking 28 dunia berhasil mengalahkan ranking 58 dunia asal India Tasmin Mir. Yifoneli menang melalui drama rubber set dengan skor 20-22, 21-13 dan 21-5 dalam durasi 44 menit. Ganda Campuran Di sektor ganda campuran, Adnan Molana dan Nita Violina Marwa wakil Indonesia berhasil melangkah ke-16 besar setelah mengalahkan ranking 40 dunia asal Denmark, Mikkel Mikkelsen dan Rita Sobi. Adnan dan Nita menang melalui drama rubber set dengan skor 14-21, 21-13 dan 21-15 dalam durasi 51 menit. Berikut hasil pertandingan RAM 3.2 di Orlean Master 2023 pada hari kedua selengkapnya. Berikut hasil terlambah pergi. Berikut hasil ada Bebunanan Berikut hasil penyokong Berikutnya 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 Dari kong Terima kasih.